5 pria asal Garut, Jawa Barat nyaris tewas diajar warga di Musi Rawas, Utara, Sumatera Selatan Usai dituduh hendak menculik anak di daerah tersebut Mobil mereka dihancurkan, barang bawaan di dalam mobil itu juga dijarah Ketatreskrim Polres Muratara, KP Jalil menjelaskan Peristiwa nasi yang dialami kelima pria itu bermula ketika mereka yang berdomisili di Sarulangun Jambil hendak ke Lubikling, Gau Sumsel mengambil paket kiriman jaket dari Bandung pada Senin 7 Februari kemarin Selanjutnya, katanya setibanya mereka di wilayah Muratara, kelima pria itu mampir di suatu tempat dengan tujuan hendak sarapan Namun karena di lokasi itu ramai warga yang hendak membeli dagangan mereka, mereka pun berjualan di sana Karena laku dan mungkin banyak warga yang berminat, kemudian mereka masuk ke desa Sukaraja untuk berjualan, katanya Sesamanya di sana, katanya mereka pun berjualan seperti biasa Nah asnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang berteriak dari kejahatan dan menuduh kelima pria itu hendak menculik anak Kepala desa yang mendapat laporan tersebut, kemudian tanpa melakukan klarifikasi kepada kelima pria tersebut Mengirim pesan berantai keluarganya bahwa ada penculik anak yang berkeliaran di wilayahnya Meski begitu, lanjutnya pihaknya tidak mau begitu saja menarik kesimpulan Pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terkait benar atau tidaknya tudingan penculikan tersebut Sementara apabila tudingan penculikan itu tidak terbukti, tidak menutup kemungkinan yang menyebar isu tersebut juga akan diperiksa Dan terancam pidana karena menyebarkan berita bohong alias hoax Terima kasih Terima kasih telah menonton!